Seorang peternak klinci di kota Celegon berhasil mengembangkan beberapa spesial klinci asal Eropa dan mampu meraup cuan hingga puluhan juta per bulannya. Berikut liputannya. Inilah klinci-klinci peranakan asal Eropa yang dipelihara oleh Dede Supriyadi di Kubang Welut, Kelurahan Samang Raya, Citanggil, kota Celegon, Banten. Pertanak klinci sejak tahun 2018 lalu, Dede Supriyadi berhasil mengembangkan beberapa spesial klinci asal Eropa. Mulai dari jenis Holland Lob, Rex, Mini Rex, Dutch, English Angora, Edelan Wharf, hingga jenis lokal lain ada di sini. Awalnya Dede hanya memiliki sepasang klinci saja, namun lama-kelamaan klinci tersebut terus bertambah karena perkawinan. Suatu pasang klinci mampu melahirkan anakan hingga lima ekor. Penjualan klinci mencakup luar pulau Jawa dan lokal Banten. Satu ekor klinci dijual seharga 150 ribu rupiah hingga 2 juta rupiah. Selama satu bulan, Dede bisa merauk cuan hingga puluhan juta rupiah. Klinci sangat disekainak-anak karena bentuknya dan warnanya lucu. Apalagi klinci merupakan bidat yang jinak dan mudah untuk dikembang biakan. Senang sama klinci? Senang. Terus ini, tau gak jenis apa itu? Gak tau. Tapi rencananya ini mau melihara tuh gimana nih? Mau. Mau dipelihara? Mau. Untuk Holland Loop, dia, apa namanya, bodinya kecil ya. Posturnya kecil, bulinya juga lebih halus daripada lokal. Dalam satu bulan, tergantung itu sih pasar kadang-kadang ramai kalau lagi ramai. Sampai itu 100 ekor. Menurut Dede, bertenang klinci tak begitu sulit, hanya menjaga pakan dan kebersihan kandang. Klinci pun akan tumbuh sehat. Pertanakan klinci di kota Cilegon ini terus berkembang, sering banyak yang jenis-jenis atau spesies klinci yang mengemaskan dari luar negeri. Yang terus bermunculan. Dari Cilegon, Banten, Iskandrasetion, Ainews melaporkan.